Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Hanif Rani Iswari, akan mempresentasikan worksheet kedua dari Mata Kuliah Desain dan Etika Penelitian Management, di mana pada kesempatan kali ini kami diminta untuk berpikir secara filsafat begitu tentang penelitian tentang penelitian dari beberapa pernyataan yang dihubungkan dengan positivism dari Agus Comte dan juga ada beberapa perihal behaviorism dan perihal experimental research yaitu perihal stimulus dan respon psikologi. Ada pun tiga pertanyaan perihal worksheet ini adalah apakah urutan tertinggi tersebut justru menjadi kontroversi bahkan bunder bagi penelitian eksperimental yang mengkaji SR Psikologi dan mengapa. Dan yang ketiga adalah perihal bagaimana dengan record in experimental research tersebut dan apakah Agus Comte ini mengenai positivism ini dapat dinyatakan menyesatkan dan mengapa. Beberapa pemikiran filsafat yang saya coba menjawab, saya bagi menjadi beberapa bagian, ada tiga bagian. Bagian yang pertama, apakah menjadi kontroversi atau bunder pada penelitian eksperimental yang mengkaji SR Psikologi? Jawabannya ya. Perihal media yang digambarkan oleh Kubin dan Rizal tahun 2015 itu nyatanya memiliki kontroversi pada penelitian-penelitian eksperimen yang berhubungan pada bidang SR Psikologi tertentu, ya seperti contohnya pada bidang kesehatan dan medis. Mengapa demikian? Karena RCT dianggap memiliki posisi yang penting dalam desain penelitian eksperimental, tetapi banyak kasus yang tidak etis jika dilakukan pendekatan RCT. Misalkan mempelajari faktor risiko atas uji coba obat atau vaksin. Misalkan sebut saja yang pernah terjadi adalah perihal vaksin Nusantara. Oke, tidak terlalu panjang perihal itu. Kontroversi ini menyebabkan bahwa hirarki yang dibangun sebenarnya tidak bersifat mutlak sebenarnya. Studi observasi bisa saja observasi yang baik dan dapat memberikan bukti yang lebih meyakinkan. Mungkin relatif akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan RCT yang dilakukan dengan tidak sesuai atau buruk. Hal lainnya, hirarki yang dibangun tersebut terfokus pada metodologi kuantitatif. Padahal memilih desain metian yang tepat, lebih sesuai dibandingkan hanya mengacu pada hirarki ini. Akan menjadi kontroversi pasti. Jika dikaitkan dengan paradigma positifis, kontroversi tersebut dimulai bukan dari cara kita berpikir, melainkan cara pandang kita memandu cara kita berpikir. Maksudnya apa? Saya mengutip mengutip Herit Merkinyu yang menerjemahkan tulisan Auguste Comte begitu, menyebutkan bahwa jika benar bahwa setiap teori harus didasarkan pada fakta yang diamati. Adalah sama benarnya bahwa fakta tidak dapat diamati tanpa bimbingan beberapa teori. Tanpa bimbingan seperti itu, fakta kita akan menjadi kacau dan sia-sia. Kita tidak dapat mempertahankannya. Sebagian besar kita bahkan tidak dapat melihatnya. Maksudnya dalam pernyataan sebut paradigma positifis menyampaikan bahwa hal ini menjadi sebuah kesatuan yang sama benarnya antara teori yang berdasarkan fakta dan fakta yang dibimbing dari berbagai teori. Maksudnya fakta yang diperoleh dari sebuah desain eksperimental misalnya dalam kurun waktu tertentu yang mungkin cenderung lebih sempit, lebih pendek dibandingkan penelitian meta-analisis atau review sistematik. Sama benarnya dengan teori yang diperoleh dari serangkaian waktu yang lama yang lebih lama daripada waktu pengamatan penilaian eksperimental misalnya melalui meta-analisis atau review sistematik. Mengapa? Karena saya memutip dari Ledwig Wittgenstein dan kawan-kawan dalam Logical of Positivis bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sain. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Logical Positivis ini paling dikenal adalah teori tentang makna yang dapat dibuktikan, yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya jika pernyataan sebut dapat diverifikasi secara empiris. Empiris dalam Paradigma Positivis ini dipahami sebagai sumber pengatman yang berasal dari metode observasi. Dalam Positivis sosial, Komte menjelaskan bahwa tentang metodologi, alat penelitian yang pertama menurut Komte adalah observasi. Kita mengusir fakta dan kalimat yang dipenuhi teotologi hanyalah pekerjaan sia-sia, tidak mengamati sekaligus menghubungkan suatu hukum yang hipotetik, diperbolehkan oleh Komte. Ini merupakan kreasi simultan observasi dari hukum dan merupakan lingkaran yang tak berujung. Maka dari itu eksperimental menjadi metode yang kedua menurut Komte. Suatu proses reguler fenomena dapat diinterfasi dalam suatu lain tertentu. Komparasi dan hal-hal yang lebih kompleks seperti biologi, sosiologi, metode penelitian yang terbaik adalah komparasi. Maka bagi penganut Positivis, hierarki tertinggi bukan penelitian eksperimental namun penelitian berbasis observasi. Akhirnya melunder dari pandangan ini juga. Pandangan yang berbeda halnya dengan paradigma anti-metafisik, mencirikan behavioris yang diplokomen oleh Watson tahun 1913, yaitu tujuan psikologi bukanlah untuk mengeksplorasi alam pengalaman subjek atau fenomenal, tapi untuk memprediksi dan mengontrol berlaku. Oleh karenanya, dalam behavioris, hierarki metodologi digunakan adalah pembelian treatment yang selanjutnya diobserasi lebih lanjut karena memandang manusia sebagai produk lingkungan melalui sebuah rangkaian stimulus dan respon atau psikologi tadi, sehingga beberapa filsuf menyebutkan sebagai koneksionisme. Dalam pandang ini, hierarki tertinggi atau dalam pandangan behaviorism, hierarki tertinggi dalam sebuah metodologi adalah penelitian eksperimental, bukan penelitian observasi. Sudah berbeda dengan paradigma positifis tadi. Jelas bahwa oleh karena itu, hierarki of evidence based on research design yang ditulis oleh Gubin dan riset tahun 2015 menjadi kontroversi dalam kaitannya penelitian eksperimental, SR psikologi, karena cara pandang yang memandu berpikir dari paradigma positifis dan behavior cukup memiliki jarak yang menyebabkan berundar bagi penelitian eksperimental yang mengkaji SR psikologi. Hal ini merupakan bukti filsafat ilmu berada, pengusaya. Ilmu itu sendiri tidak hanya dianggap sebagai hasil hasil atau kebenaran yang dipastikan, tapi merupakan proses-proses yang menggunakan akal pikir dalam mencapainya, mengenali tanda-tanda, mengkoordinasi metode untuk memberikan kejelasan konsepsi, atau disebut dengan logika sains. Dengan demikian, filsafat ilmu lebih memperhatikan metode daripada temuan konkret. Akhirnya menjadi sebuah bukti nyata bahwa adanya kontroversi ini adalah adanya bukti bahwa filsafat ilmu itu berada. Berarti kontroversi itu bukan menjadi hal yang negatif sebenarnya, bahwa ada kontroversi itu bisa membuktikan bahwa ada filsafat ilmu. Lalu yang bagian kedua, perihal rigor in experiment research seperti apa? Menurut pandangan saya, rigor in experiment research menjadi sebuah keharusan karena rigor pada penelitian eksperimen menjadi tolak ukur khusus setelah penelitian tersebut. Mengapa demikian? Karena penelitian eksperimen yang rigor berarti penelitiannya bisa berdampak pada penelitian lain dapat ditiru treatment-nya yang sama persis seperti yang dilakukan eksperimen pertama atau direproduksi. Sehingga melalui penelitian inovatif dari penelitian eksperimen yang sistematis, penelitian eksperimen tersebut dapat dilakukan atau diproses ulang di tempat lain atau direproduksi tadi. Dengan demikian, landasan kemajuan ilmu-pohon dapat dengan dasar ketelitian dalam merancang dan melakukan penelitian ilmiah direproduksi banyak penelitian dan memvalidasi hasil asli dan kesiapannya maju ke fase penelitian selanjutnya. Jika ditarik dalam berpikir filsafat, filsafat menjadi rigoritas yang sama dengan rigoritas sain. Karena sain yang tidak rigor adalah sembrono. Atau dengan lain, penelitian eksperimen eksperimental yang tidak rigor adalah penelitian yang sembrono, kalau misalnya. Penelitian eksperimental yang rigor memastikan tidak bias. Metologi, analisis, interpretasi, dan pelaporan hasil rigor secara ilmiah maupun etis. Mengapa demikian? Karena paradigma penelitian memandu penemuan ilmiah melalui asumsi dan rinsip sehingga memperjelas kualitas temuan yang mendukung studi ilmiah dan mengidentifikasi kesenjangan dalam menghasilkan buku yang kuat. Karena positifis selaras dengan hipotesi deduktif, yaitu sirkular proses yang dimulai dengan teori dari literatur untuk tiga hal, yaitu membangun hipotesi yang dapat diuji, merancang eksperimen melalui operasional variable, dan melakukan studi eksperimen berdasarkan eksperimen yang bertujuan untuk menghasilkan asosiasi atau hubungan sebab-akibat. Disebutkan di situ juga, Mil menyebutkan bahwa hal itu adalah sistem logik. Landasan paradigma positifis ontologi didasarkan pada asumsi bahwa ada satu realitas objektif atau naif realism, sehingga memungkinkan melakukan penjelasan dan mempredisi mengenai kerangka kosalitas. Yang pertama asosiasi, yang kedua ada prioritas temporal, yang ketiga the lack of confounders. Seperti itulah. Bagian yang ketiga, apakah lalu Agusti Comte ini mengenai positifis ini dapat dikatakan menyesatkan? Kalau menurut saya, pemikiran Agusti Comte perihal positifis tidak dapat dinyatakan menyesatkan, karena hal ini sekali lagi bukan dari cara kita berpikir melalui cara pandang kita yang memadukan cara kita berpikir. Terlebih lagi, Comte menjelaskan jika ilmu pengetahuan melalui paradigma positifis dikembangkan secara ilmu melalui tiga tahap perkembangan intelektual manusia atau law of three stage. Tiga tahapan tersebut masing-masing menghasilkan kebenaran, dan tahap pertama itu, yaitu tahap teologi, menghasilkan kebenaran absolut, menjelaskan bahwa di mana manusia menaksikan gejala di sekeliling secara teologis. Tahapan selanjutnya adalah tahapan metafisi, yang merupakan tahapan transisi, menganggap bahwa gejala terhadap kekuatan astrak dapat diungkapkan, oleh karena dalam tahapan ini kebenaran filsafat menjadi outputnya. Selanjutnya pada tahapan positifis atau saintifik, di mana ilmu pengetahuan berkembang, dapat dilihat bahwa gejala alam itu diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukumnya yang dapat dipinjau, diuji, dan dibuktingkan secara empiris. Sehingga masalah kebenaran ilmu, di mana pengetahuan selalu bersifat sementara dan tidak mutlak. Oleh karena itu, apakah menyesatkan? Tidak. Apalagi yang tadi sebutkan bahwa pengetahuan selalu bersifat sementara dan tidak mutlak, dan terutama karena human mind memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin bisa menyangkau kebenaran absolut yang tadi sudah saya jelaskan di tahapan pertama dari law of three stage. Mungkin begitu saja penjelasan dari tugas worksheet kedua, semoga bisa sedikit memampukan saya untuk lebih bisa komitmen dalam tugas yang saya memban sendiri nanti didisertasi. Karena nanti hubungannya adalah saya bisa tidak terombang-ambing ketika akar fundamental saya itu kuat dari desain penelitian saya. Jadi dasar ini saya bersyukur ada tugas worksheet kedua, yang akhirnya saya mengerti betul bahwa saya harus seperti apa, dan harus bagaimana, mengapa demikian. Itulah hasil dari berpikir filsafat saya. Mungkin demikian, terima kasih Prof. Danar atas kesempatannya diberikan tugas worksheet kedua, sehingga akhirnya saya banyak berpikir dan merenung begitu. Dan memang akhirnya semakin banyak pertanyaan di dalam kepala saya, berarti semakin semakin mampu, semoga semakin mampu untuk saya bisa berpikir filsafat, yang hubungannya nanti untuk desain penelitian saya di SD Gaini. Baik, begitu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.